Halo teman-teman Widgetrading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat Baik, yang kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan money management, risk management ya Pertama kita sudah bahas money management Berikutnya kita imbangi dengan risk management atau management resiko Risk management ini kita bagi atau bahasanya recovery ya Risk management ini bahasanya recovery Ini kita bagi menjadi tiga cara, tiga bagian ya Pertama bisa dengan cut loss Yang kedua bisa dengan switch sink Yang ketiga bisa dengan averaging Nanti ada banyak pilihan ini, silakan nanti yang mana kira-kira yang cocok buat kita Kita bisa coba, bisa terapkan di sana Cut loss ya, cut loss itu menghentikan paksa kerugian kita Di dalam manajemen wajib, wajib adanya cut loss Kita bisa taruh cut loss secara manual Atau bahkan kita bisa tempatkan namanya stop loss, bebas Mana yang kita anggap cocok buat kita Yang paling penting ada pembatasan resiko namanya ini Pembatasan resiko Trading wajib ada pembatasan resiko Apakah dengan cut loss manual Atau dengan stop loss Nah itu pilihan Yang terpenting ada pembatasan Begitu keliru, begitu salah Kita bisa batasi Batasan ini sampai di mana Kan harus tahu Di angka berapa Di berapa pergerakan Batasan resiko Yang pertama batasan resiko ini bisa kita lihat dengan cara prosentase Caranya yang pertama kita bisa lihat Dengan prosentase Nah prosentase ini biasanya Trader-trader yang Yang Sehat Itu selalu menggunakan prosentase yang kecil Antara 2 sampai Antara meresikokan antara 1 sampai 2 persen dari modal Per transaksi Per transaksi kita batasi 1 sampai 2 persen dari modal Ini cara pertama Contohnya begini Contohnya begini Kalau kita membatasi Dengan prosentase 1 sampai 2 persen dari modal Kita punya modal misalnya 2000 US 2000 dolar Oke 2000 dolar Kemudian Sebelum kita entry Paling tidak Harus ada rencana Harus ada gambaran Saya nanti resikokan berapa persen Saya siap Menyiapkan dana saya untuk rugi itu berapa persen Nah angka ini adalah angka yang Yang Realistis ya Kita bisa Menaikkan bisa turunkan Bahkan ada yang suka dengan 5 persen Ada suka dengan 10 persen Itu pilihan lagi Sekali lagi pilihan Saya ngomong yang aman dulu Yang standar dulu Biasanya menggunakan 1 sampai 2 persen Sehingga kalau kita menggunakan Ambil 2 persen saja Resiko 2 persen per transaksi Maka 2 persennya dari 2000 adalah 40 dolar Sehingga ketika kita transaksi Misalkan saya analisa marketnya naik Ternyata Menurut perhitungan saya Marketnya naik Saya entry buy Loadnya misalkan 0,05 Misalnya Loadnya 0,05 Sehingga Ketika marketnya turun Berarti rugi Kapan saya meresikokan Nah ketika turun Kapan saya meresikokan Karena kita sudah bisa menghitung Dari prosentase Maka kita tinggal Lihat floatingnya Ketika minus 40 dolar Maka kita close Selesai Atau kita batasi 40 di pergerakan Angka minus 40 itu Dimana Nanti kita hitung Yang terpenting Kita tahu Ketahanan kita Yang pakai berapa Di trading Standarnya 20 ribu Untuk satu hari 20 ribu Pergerakan Sehingga Sehingga kalau misalnya Modalnya 2 ribu Dibagi dengan 20 ribu Ketemunya adalah 0,1 Karena Nolot maksimum Saya bisa turunkan Saya bisa gunakan dulu Setengahnya 0,05 Oke Kemudian kerugian yang sudah Saya siapkan adalah 2 persen dari modal itu Minus 40 Minus 40 itu Berapa pergerakan Kita bagi ya Minus 40 40 itu kita bagi Dengan 0,05 40 kita bagi Dengan 0,05 0,05 800 800 Makanya Saya kemarin Saya batasi Ketika kita Membatasi Kerugian Itu sudah Harus jelas di awal Yang pertama Dengan prosentase Yang kedua Dengan Pips Atau pergerakan Nah kalau dengan Pips bagaimana Saya bisa Sampaikan Kalau kita menggunakan Pergerakan Ini kita batasi 500 Sehingga 700 500 Sehingga 700 Kalau tadi 800 Ya masih Wajar Realistis Dekat-dekat Di sana Tidak masalah Kenapa kalau Kita Ambil angka yang ini Berdasarkan Pengalaman panjang Market itu Kalau sudah Lewat dari angka ini Dia cenderung Akan lanjut Dia akan Cenderung Akan lanjut Di bawah ini Masih berpeluang Dia memantul Ya tentu Nanti melihat Kondisi Marketnya Kita ngomong Adalah probabilitasnya Maka saya gunakan Angka 500 Sehingga 700 Ya nanti Ketika Ringnya besar Ya kita bisa Naikkan Kalau ringnya kecil Kita bisa turunkan Ring itu Pergerakan harianya Kemarin ada Perang Rusia Dan Ukraina Ini ring satu hari Itu sangat besar Sekali Sehingga Harus dinaikkan Juga ya Jadi untuk Prosentasenya Atau BIPnya Harus kita naikkan Juga untuk Batas toleransinya Kemudian yang ketiga Ini kita bisa Dengan Menggunakan Level Ya Membatasi Kerugian Bisa dengan level Level ini Kita lebih Condong ke Area support Resistance Area Retracement Retracement Nanti kita bahas Kita bahas ulang nanti ya Berkaitan dengan Teknikal Ya Ada tiga cara Untuk kita Membatasi Kerugian Pertama dengan Prosentase Yang kedua Dengan BIP Yang ketiga Dengan Levelnya Dengan levelnya Ya dengan levelnya Tentu nanti Tidak beda jauh Dari 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 Prosentasenya Contoh Paling gampang Contohnya Misalnya Ketika saya ambil Posisi Buy disini Maka Batas Toleransi kita Batas Kerugian kita Bisa kita Batasi Berada di Levelnya Bisa disini Bisa disumbunya Ini Atau Yang terdekat Kalau Buynya Kita taruh Di atas Jadi Sumbunya disini Ini Level Ya sehingga SL nya bisa Taruh di Area ini Kita bisa klik Disana Ini SL Kita bisa Batas seperti ini Jarak Kalau kita ukur Nanti juga Berkisar Di antara 500 sampai Sampai 700 Itu ya Ya mungkin Tidak sampai Karena ringnya Tidak terlalu besar 250 300 Masih Wajar Ada levelnya Contoh Misalkan Saya Ambil Posisi disini Karena ini Trendnya Misalnya Ini Sudah ada Mulai turun Saya mengambil Posisi Di bawah Sini SEL Saya ambil Posisi disini SEL Misalnya Contoh Dengan dasar Ini sudah mulai Berubah warna Ada Outside Bar Di sana Sehingga Saya entry SEL Disini Nah Batas Mana Kita harus Tentukan Untuk SL Stop Loss Kita bisa Gunakan Level Disini Sehingga Levelnya Disini Kita bisa Taruh SL Atau Stop Loss Kalau kita Ambil Posisi SEL SL Di Levelnya Nah Tentu Tidak Terlalu Beda Jauh Dari Yang Persentase Tidak Beda Jauh Dengan Pips Berkisar Antara 500 Hingga 700 Kalau sudah Ribuan Maka Turunkan Berkisar Di antara Ini Masih Wajar 20 Masih Wajar Ini Menggunakan Level Nanti Kita Sekalian Pas analisa Kita nanti Tempatkan Posisi Posisi SL Dan TP Biar Kita Nanti Mumpuni Kalau sudah Bisa Tidak Perlu Saya Tulis TP Dan SL Kalau Belum Bisa Biasanya Tanya Mesti Dimana TP Dimana SL Ya Kayak Kita Orang Mengaji Itu Kalau Di Awal Tidak Ada Tanda Tandanya Kita Kan Sulit Belajarnya Tapi Kalau Sudah Mahir Ya Tidak Perlupun Bisa Faham Tidak